Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kali ini kita akan Melakukan pebibitan dan penanaman Pohon pecabeling Dari hasil memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar kita Nah ini adalah potensi Pohon pecabelingnya Ini kita potong-potongin Pohon pecabelingnya nanti kita Lakukan pebibitan dan penanaman pohon Potong Jadi seperti ini Ini kurang lebih 15 cm Nah nanti ini tinggal kita tancap-tancapin Insyaallah pohon pecabelingnya Bisa tumbuh Ya ini Pohon pecabelingnya kita potong Kurang lebih ukuran 15 cm Seperti ini Nah ini kita buang Nanti ini kita tancapin Insyaallah pohon pecabelingnya bisa tumbuh Jadi Cara nanamnya sangat mudah Pohon pecabelingnya dipotong 15 cm Nah nanti kita potek bawahnya Nanti kita tancap-tancapin Bisa tumbuh pohon pecabelingnya Ya ini adalah Pohon pecabeling Hasil dari memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar kita Nah ini Hasil Pemanfaatan potensi pecabeling Dari lingkungan sekitar kita Ini hasilnya Ya kita akan melakukan penanaman Penanaman pohon pecabeling Ini polybagnya ada kurang lebih sebanyak seribu polybag Nanti kita taruh-taruhin pecabeling Nanti akan kita tanam pohon pecabeling Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya ini adalah potensi pohon pecabeling Sudah kita taruh di atas polybag Nah kurang lebih ini ada seribu pohon Nah nanti kita tanam pohon pecabelingnya di atas polybag Untuk menjauhkan lingkungan Cara menanamnya seperti biasa Ini sebelum kita tanam Kita siapkan dulu polybagnya Polybagnya ini seperti biasa Isinya satu karung pesak padi Satu karung tanah Dan satu karung kupu kompos Jadi diaduk rata Jadilah seperti ini Cara menanamnya Tinggal kita lubangi polybagnya Tinggal kita masukkan pohon pecabelingnya seperti ini Atasnya dikunci Dirapatkan Tinggal dilubangi polybagnya Masukkan pohon pecabelingnya Kunci atasnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa kalau sudah ditanam Puan pecah belingnya dilakukan penyiraman Lakukan penyiraman pagi dan sore Jangan terlambat Insya Allah Puan pecah belingnya akan cepat tumbuh Ya itu adalah penanaman pohon pecah beling Dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar kita Kurang lebih sebanyak 1.000 pohon yang sudah kita tanam Dalam waktu 45 menit Akhirnya saya menghimbau Pada sekolah didiata Euro Program Kabung Iklim Masyarakat Kota Tangerang Ayo kita lakukan penanaman pohon Dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar kita Rasanya itu yang dapat saya sampaikan Semangat dan sehat membangun Kota Tangerang Tangerang Ayo DLH Bersih DLH Hijau DLH Bersih Hijau Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax